selamat siang teman-teman ketemu lagi di channel saya salam sejahtera untuk semuanya ya hari ini saya mau buat konten masak-masak lagi masak-masak ikan ikan nila kita mau saya mau buat ikan nila geprek kriw oke langsung saja teman-teman ya tanpa berlama-lama nah ini dia teman-teman ya bumbu-bumbu juga banyak toppingnya ya nah bumbunya ada ini cabai rawit ada 25 buah buah putihnya ya 4 siung, mau ditambahin juga boleh, ini karena gak ada gula putihnya saya ganti gula merah ya ini apa penyedap rasa atau bubuk kaldu ya nah kalau ini terasi ini penting teman-teman untuk aroma ini terasi ya ini garam secukupnya micin juga kaldu jamur saya campur nanti ya oke untuk ini untuk rempah-rempahnya simple aja teman-teman segini aja nah ini toppingnya ada tomat ya timun terus sayur apa ini sayur mekar kata orang ya nanti ini bumbunya mau diulek dulu oke nah terus ikan hasil mancing yang kemarin 9 ekor nanti saya fillet dulu dagingnya untuk digoreng kriuk ya oke lanjut teman-teman nah seperti ini teman-teman rempah-rempah tadi yang sudah dihaluskan ya yang sudah diulek ini nah berisik motor itu yang sudah diulek ya terus tomatnya saya potong ukurannya segini-gini tapi terserah sih teman-teman kalau mau lebih gede juga enggak masalah ya nah sambalnya sudah jadi nih ikannya juga sudah saya fillet ya ini tulang belulangnya jangan dibuang teman-teman digoreng juga garing kok oke lanjut kita goreng tepung dulu ya lanjut oke ini teman-teman saya menggunakan tepung bumbu ya enggak usah disebut lah merknya apa teman-teman bisa coba tepung bumbu kan banyak jenis itu ya saya pakai tepung bumbu instan enggak perlu campur-campur lagi ya nah ini kita masukin ikannya ikannya oke seperti ini gemurin ke tepung tepung bumbu ya kita mau goreng kreuk habis itu digeprek pakai sambal 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 ala saya ya oke seperti ini teman-teman terus kita aduk-aduk dulu diaduk sampai merata ini bagian dagingnya ya teman-teman ya tulangnya diakhir nanti kalau bagian tulang dikasih dikasih garam sama micen aja udah cukup karena untuk digoreng-goreng oke seperti ini lanjut kita panaskan dulu kita hidupkan dulu apinya oke apinya sedang saja teman-teman bisa kita kasih sedang saja jangan terlalu besar biar gak gosong ya sambil menunggu minyaknya panas oke lanjut seperti ini penampakannya teman-teman ya saya jadiin dua soalnya gak muat ini dia oke lanjut oke teman-teman ini sudah matang ya kita angkat terus kita tiriskan dulu biar tidak terlalu banyak minyaknya lanjut goreng kedua nanud hmm ya ya kan kan selamat menikmati oke kita sedikit teman-teman kita taburin aja biar lebih kerenyes lanjut baik teman-teman sembari menunggu gorengan kedua ini mateng ya yang pertama dulu kita gepek ke sambal ini pakai tangan aja nah gini teman-teman kita gepek sambalnya ya terus cabainya itu sesuai selera masing-masingnya tapi saya tidak makan yang pedas-pedas ini untuk untuk bidadari yang kemarin itu yang suka doyan pedas-pedas oke kira-kira seperti ini ya teman-teman ya nah digeprek sambal ini diulek-ulek dicampur-campur diaduk-aduk nah ini dia teman-teman hasil akhirnya ya nah ini jatoh saya ini tanpa sambal cuma kreip-kreip aja saya dibantuin kameramen abang ipar oke 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 seperti ini teman-teman inilah goreng kreip sambal mentah ala saya sendiri teman-teman ya serta ini ada apa lelapannya juga ada sayuran hijau mentimun serta tomat sip oke teman-teman sampai disini dulu resep dari koki saya sendiri ya terima kasih yang sudah menonton sampai habis video ini semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman karena membantu saya lebih semangat membuat konten terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya